Kita ngaku cinta Allah, mestinya kita juga melakukan apa yang menjadikan Allah cinta dengan kita Kalau kita ngaku cinta Allah, sudah semestinya kita menjauhi apa-apa yang dibenci oleh Allah Ibarat kita, cinta kepada suami, cinta kepada istri Pasti akan melakukan apa yang menjadikan orang yang kita cintai senang Pun juga akan menjauhi apa yang menjadikan orang yang kita cintai benci atau tidak senang Inilah buah daripada iman Bapak Ustadz Ali Maksub SPDI yang juga saat ini pengasuh Kodok pesantren Nurul Iman di Muka Kuning Kalau Bapak, Ibu-Ibu ke ujung Itu di sana ada Kodok pesantren Nurul Iman Beliulah yang menjadi pengasur yang mengelola di sana Tema kita pada pagi hari ini sebagaimana yang kemarin telah diumumkan oleh Bapak Budi Yaitu tentang penyakit hati Bapak, Ibu-Ibu kalau berbicara tentang penyakit hati Kalau di dalam pendidikan anak SD sampai anak SMA, SMK Itu terbagi menjadi lima aspek dari SD sampai SMA itu yang dipelajari itu Al-Quran, kemudian iman, kemudian yang berikutnya akhlak Yang keempat itu adalah hukum Islam Dan yang terakhir adalah tarikh atau sejarah Dan pembahasan kita pada pagi hari ini Kalau sebelum-sebelumnya kita pernah membahas tentang pernikahan Itu berarti hukum Islam Dan pada hari ini, pagi hari ini kita akan membahas tentang akhlak Kira-kira seperti itulah Yaitu yang berkaitan tentang adab Berkaitan tentang bagaimana kita bersikap dan sebagainya Mari kita awali dulu dengan kita buka bersama dengan umul kitab Terima kasih untuk selanjutnya Waktu dan kesempatan yang sepenuhnya kami Mohonkan kepada Ustaz Ali Maksub SBDI Jadi saya cepatkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami banggakan Bapak Kapset SMKM 3 Seluruh waka dan juga seluruh Dewan Guru maupun Majelis Guru Alhamdulillah pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan Bisa hadir, bisa duduk dalam rangka tolak guna ilmi Semoga duduk kita Kemudian waktu kita Kesempatan kita Semua bernilai ibadah Di sisi Allah SWT Amin ya Rabbil Alamin Dan kita bermohon kepada Allah Semoga limpahan Karunia Rahmat Ampunan Semoga senantiasa tercurahkan Kepada kita semua Dan kita juga mohon agar kita semua dijauhkan dari segala marah bahaya Dari segala penyakit terutama Ya pandemi atau pandemi yang sekarang sedang melanda Bapak Ibu yang kami banggakan Allah berfirman Akhir surah Al-Kahfi Katakan Muhammad Sesungguhnya aku ini manusia seperti kalian Cuman bedanya apa? Bedanya kalau Nabi itu diberi wah Wahyu Untuk apa menyampaikan kabar Bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah Kecuali Tuhan Yang Maha Esa Maka siapa yang berharap pahala Allah Takut adab Allah Hendaknya dia beribadah Dan jangan pernah menyekutukan ibadahnya Kepada siapapun Kita berangkat dari ayat ini Bahwasannya Amal itu penting Sebagai wujud bahwa kita orang beriman Sebab hanya beriman Tanpa amal Ibarat pohon tanpa buah Cuman amal saja tidak cukup Sebab amal itu banyak penyakitnya Termasuk penyakit hati Kita ngaku cinta Allah Mestinya kita juga melakukan Apa yang menjadikan Allah cinta dengan kita Kalau kita ngaku cinta Allah Sudah semestinya kita menjauhi Apa-apa yang dibenci oleh Allah Ibarat kita Cinta kepada suami Cinta kepada istri Pasti akan melakukan apa yang menjadikan orang yang kita cintai senang Pun juga akan menjauhi Apa yang menjadikan orang yang kita cintai Benci atau tidak senang Inilah buah daripada iman Di awal sudah disampaikan bahwa Islam itu ada tiga komponen Iman Islam Iksan Iman itu lebih kepada Keyakinan yang membuat kita bisa melakukan apa-apa Itu karena ada keyakinan Bapak Ibu Berjuang disini di SMK N3 ini Tentu ini ada yang mendasari Kenapa Ibu pagi-pagi sudah datang Bahkan pulang gak pernah bolo sebarangnya Karena ada yang mendasari Itulah iman Kemudian iman itu tidak cukup hanya diakul Tapi dimujudkan Tertep Administrasi Disiplin dengan waktu Disiplin dengan tugas Tuntas dan menjalankan tugas Dan lain sebagainya Itu adalah wujud daripada iman Semua itu tidak akan sempurna Tanpa dibingkai dengan yang namanya Akhlak Tugas dijalankan Tapi tanpa akhlak Tentu tugas tidak akan sempurna Contohlah Gampangnya orang menyapun Kalau dia tidak menggunakan akhlak Mewalur nyapunya Dan hasilnya juga gak maksimal Katanya sudah disapu Tapi kalau masih kotor Ini contoh Contoh Bapak Ibu Kita sampai saja ya Sudah serapan belum ya Belum ya Tapi sudah siap bayangkan Sudah saja Karena sudah siap Di dalam firman tadi Allah katakan Siapa yang berharap Mendapat pahala Allah Takut dengan adab Allah Maka beribadalah Kepada Tuhannya Dan jangan pernah Menyikutukannya Ini penting Artinya apa Setiap amal Mesti kita jaga Jangan ada Ria Ini maksud Wala yusrik Karena Allah Atau pengen Mendapatkan simpati Nah itu contoh ya Contoh lain Padahal Orang itu Ketika diperhatikan Orang Baca Rasulullah 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 Bersabda Inna Akhwa Fama Alaikum Ashir Kul Asgur Yang paling Aku khawatirkan Terhadap kalian Itu adalah Syirik Asgur Syirik Kecil Syirik Kecil itu apa Wah Hwa Arya Yaitu Ria Beramal Tidak Karena Allah Ngeri pak Kalau kita bahas Tentang Ria Itu pak Dalam banyak Hadis Disebutkan Yang namanya Ria Saya Bacakan Hadisnya Inna Akhwa Ma Akhwafu Alikum Ashir Kul Asgur Wah Arya Yakul Allah Yawma Al-Qiyam Al-Mura'in Iza Jazan Tadi besok Pada hari Kiamat Allah Akan Katakan Eh Kalian Orang-orang Yang Ria Yang Pamer Sekarang Pergilah Kalian Kepada Orang-orang Yang Dulu Kalian Ria Kepadanya Lihat Apakah Kalian Mendapatkan Balasan Dari Mereka Beramal Tidak Karena Allah Maka Kita Bisok Akan Ditutup Betapa Ruginya Kita Karena Kita Tidak Mendapatkan Balasan Apakah Itu Dari Allah Apakah Dari Orang Yang Kita Pameri Yang Berikutnya Yang Dimaksud Dengan Ria Sire Aslor Itu Bukan Berarti Umat Muhammad Menyembah Matahari Menyembah Bulan Menyembah Bepatuan Bukan Tetapi Yang Dimaksud Ria Adalah Beribadah Bukan Karena Allah Seringkali Kita Ini Bersemangat Itu Ketika Kita Jadi Panitia Giliran Gak Jadi Panitia Loyo Pertanyaannya Amanku Karena Apa Mestinya Orang Itu Kalau Karena Allah Apakah Dia Jadi Panitia Atau Tidak Apakah Dia Jadi Pengurus Atau Tidak Tidak Berpengaruh Dalam Amalnya Karena Amalnya Didasari Karena Allah Subhanahu Wata'ala Ini Adalah Fakta-fakta Yang Menunjukkan Bahwa Kita Beramal Tidak Karena Allah Amal Yang Dicampuri Dengan Sahwat Khofiyah Sahwat Khofiyah Itu Kepentingan Kepentingan Pribadi Bukan Karena Allah Kemudian Di Di Dalam Rian Imam Tobroni Inna Adunar Ria Syirkun Wahabul Abdi Ilallah Al-Athiyah Wal-Afiyah Dalam Artis Rian Imam Tobroni Paling Rendahnya Ria Itu Adalah Syirik Ria Syirik Sebaik Baik Hamba Itu Hamba Yang Bertakwa Yang Menyamarkan Dirinya Artinya Menyamarkan Apa Menyamarkan Amal Ibadahnya Makanya Dalam Aturan Kalau Sholat Fardu Maka Laki-laki Di mesin Ya Karena Bebas Dari Unsur Ria Tapi Kalau Amal-amal Sunnah Sunnah Dilakukan Di rumah Mau Kobliyah Di rumah Mau Badiyah Di rumah Mau Tahajul Di rumah Kenapa Supaya Amal Kita Selamat Dari Penyakit Ria Ria Kita Masih Bahas Ria Sajar Karena Ini Pendekar Pendekar Penyakit Hati Ada Ria Ada Sombong Ada Ujuh Ada Lagi Yang Namanya Iri Hati Ria Dulu Dalam Sebuah Hadis Nabi Menyatakan In Allah Haram Al Jannah Al Murai Allah Mengharamkan Surga Bagi Orang Orang Yang Suka Mamer Ngeri Nampaknya Biasa Biasa Ngeri Haram Dalam Hatis Yang Lain Bau Harun Surga Itu Mampu Dicium Dalam Jarak 500 Tahun Jarak 500 Tahun Itu Bisa Dicium Bawa Surga Tapi Tidak Bagi Orang Yang Ria Ancam Terus Ada Hadis Lagi Di Jahanam Itu Ada Jura Dimana Jahanam Sendiri Itu Selalu Berlindung Kepadanya Sebanyak 400 Kali Ya Allah Jaga Aku Dari Jurang Ini Ya Allah Jaga Aku Dari Jurang Ini Sampai 400 Kali Siapa Yang Mohon Perlindungan Jahanam Dan Ternyata Jurang Ini Diperuntukkan Untuk Umat Muhammad Yang Ria Jahanam Saja Gak Mau Apalagi Kita Jahanam Peraka Sendiri Gak Mau Dengan Jurang Itu Sampai Mohon Perlindungan 400 Kali Dalam Sahan Berikutnya Banyak Hati Sering Kita Dengar Ruba Sohimin Laisalahu Illal Juhwal Atos Banyak Orang Yang Berkuasa Orang Yang Tahajut Malam Tapi Gak Dapat Apa-apa Kecuali Lampar Dahaga Kecuali Ngantuk Dan Ternyata Itu Karena Ria Ria Itu Kayak Begitu Banyak Kali Kemudian Iyakum Antukh Litu Ta'at Allah Bi Huk Bisa In Ibar Hatu Bitu Amal Aku Jaga Dirimu Dan Juga Suka Dipuji Oleh Orang Lain Karena Pujian Harapan Kita Dipuji Orang Itu Akan Menghapuskan Pahala Amal Jadi Amal Tidak Diterima Satu Kedua Pasti Tidak Akan Diberi Pahala Nih Bapak Ibu Mari Bersama Sama Kita Coba Koreksi Diri Koreksi Diri Amal Kita Ini Sudah Karena Allah Apa Belum Bayangkan Kerugiannya Kalau Kita Beramal Tidak Karena Allah Pertama Amal Itu Sia Sia Kedua Kita Tidak Dapat Pahala Ketiga Kita Mesti Capek Capek Keempat Diancam Dimasukkan Kedalam Neraka Karena Haram Di surga Kemana Lagi Dalam Adik Terima Besok Orang Yang Pertama Akan Diadili Itu Orang Yang Mati Sahid Orang Yang Gugur Di Medan Perang Melawan Musuh Allah Lalu Orang Ini Ditunjukkan Ini loh Pahala Orang Mati Sahid Tengok Rumahnya Bertingkat Mewah Tak Terbayang Karena Rumah Surga Itu Terbuat Timbuknya Dari Emas Bayang Punya Rumah Timbuknya Dari Emas Sudah Kebayang Maka Ibu Jangan Terlalu Sibuk Dengan Rumah Di Dunia Karena Seindah Indah Semewah Memah Rumah Di Dunia Timbuknya Juga Dari Emas Besok Di Surga Tembok Kita Itu Dari Emas Belum Yang Namanya Pernak Pernik Perhiasannya Yang Namanya Gorden Yang Namanya AC Ada Gak Lagi Butuh AC Itu Bising Kadang Kadang Kedeng Kedinginan Malam Malam Kayak Orang Flu Gara Gara Kedinginan Dan Lain Sebagainya Tidak Terbayang Sangat Indah Sangat Mewah Gak Terbersih Karena Kenekmatan Surga Itu Belum Pernah Ada Mata Melihat Belum Pernah Telinga Mendengar Belum Pernah Terbersih Dalam Hati Memang Benar Benar Kenekmatan Allah Yang Luar Biasa Setelah Ditunjukkan Fasilitas Fasilitas Mulai Dari Tempat Tinggal Kendaraan Kemudian Hidangan Hidangan Makanan Minuman Pelayang Pelayang Baru Allah Tanya Amangu Apa Dia Jawab Allah Saya Itu Gugur Di Medan Perang Sahid Kata Allah Apa Bohong Bohong Bukankah Kamu Berperan Kepengen Dianggap Pemberani Direndahkan Dilecehkan Di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Enyah Kau Kau Tak dapat Bagian Nikmat Disini Panggil Lagi Orang Yang Mengajar Belajar Mengajar Dipanggil Dilecehkan Tengok Fasilitas Surga Orang Yang Mengajar Belajar Rumahnya Kayak Apa Kendaraannya Kayak Apa Pelayanya Kayak Apa Istrinya Berapa Banyak Di Bapak Bapak Kalau Masih Satu Enggak Usah Ya Besok Banyak Pak Istri Sampai Tengok Sudah Ditingok Diperhatikan Lalu Tanya Apa Aman Dia bilang Pak Saya Belajar Sekian Tahun Saya Sudah Mengajar Sekian Tahun Dan Tujuan Saya Karenamu Karena Allah Kata Allah Bohong Bukankah Kamu Mengajar Ketinggal Dianggap Kamu Orang Berilmu Orang Yang Pandai Punya Sekil Ya Kan Sudah Kenyakamu Kamu Tidak Punya Bagian Disini Panggil Lagi Orang Mati Sahid Pak Masya Allah Pahalanya Itu Luar Biasa Digambarkan Oleh Rasulullah Pahala Orang Mati Sahid Itu Apa Ya Ketika itu Orang-orang Mati Sahid Ditanya Diminta Eh Kalian Orang Mati Sahid Mintalah Kepadaku Maka Aku Akan Dijabat Mereka Ini Bingungan Mau Minta Apa Karena Bagi Orang Yang Mati Sahid Seluruh Fasilitas Diberikan Dari Mulai Tempat Tinggal Yang Mewah Kendaraan Yang Mewah Hidangan Hidangan Yang Mewah Pelayanan Yang Cukup Dan Tidak Kurang Sama Sekali Sehingga Ketika Mereka Itu Diminta Untuk Bermohon Kepada Allah Mereka Bilang Minta Apa Karena Semua Terpenuhi Beda Dengan Kita Ayo Minta Pak Kasih Minta Semua Yang Punya Pengen Lahat Luas Pengen Rumah Banyak Pengen Punya Pesawat Pribadi Ya Bungan Istri Dimana Mana Karena Kita Kurang Kalau Yang Namanya Orang Mati Sahir Alis Surga Tidak Ada Yang Kurang Akhirnya Apa yang Diminta Karena Diperintah Oleh Allah Ya Sudahlah Ya Allah Aku Minta Minta Saya Satu Saja Apa Ya Itu Saya Kebengin Di Hidupan Kembali Di Dunia Untuk Apa Biar Saya Bisa Berjuang Lagi Di Jalan Allah Itu Pentingnya Maka Bapak Ibu Jangan Lupa Beramal Kita Menajar Mendidik Anak Pastikan Niat Kita Karena Allah Subhanahu Wata Allah Supaya Nantinya Kita Mendapatkan Fasilitas Yang Tidak Terbayangkan Itu Makanya Jauhkan Diri Kita Dari Kriya Yaitu Niatan Niatan Selain Daripada Allah Subhanahu Wata Allah Wujudnya Kan Banyak Kempingin Dikuji Ya Bagian Dari Yang Kepengin Dihormati Bagian Dari Dirinya Kepengin Kita Itu Dimuliakan Diberikan Segala Macem lah Pokoknya Selain Allah Subhanahu Wata'ala Lah Buktinya Kepengin Itu Kadang Kalau Nggak Dihormati Marah Orang Nggak Hormat Sama Kita Kita Marah Itu Wujud Bahwa Kita Itu Tidak Karena Allah Kadang Kadang Kita Mendapat Tetangga Kok Itu Begitu Saya Kok Begini Nah Itu Penyakit Juga Itu Itu Namanya Ngiri Kita Yang ada Disini Saya yakin Tugas Berbeda Ya kan Kewajiban Berbeda Pun Apa Yang kita Perlik Juga Berbeda Berbeda Maka Kalau ini Tidak Kita Dasari Dengan Yang Namanya Eh Kelas Pasti Timbul Yang namanya Ngiri Kamu Kok Enak Kali Saya Susah Sulit Tapi Saya Malah Dapat Sedikit Sedangkan Kamu Enak Dapat Malah Banyak Dan Seterusnya Ini Termasuk Bagian Yang namanya Ngiri Rasul Pernah Bersad Iyak Kawal Hasad Pak Inal Hasad Takkul Hasanat Kamar Takkul Hatom Anak Jaga Dirimu Dari Yang namanya Iri hati Sebab Iri hati Itu Akan Memakan Kebaikan Kebaikan Capek Capek Amal Capek Capek Mengajar Capek Capek Bersedekah Capek Capek Melakukan Berbagai Macam Ibadah Ternyata Tidak Dapat Pahala Gara-gara Iri hati Tanda Iri hati Itu Banyak Biasanya Enggak Kalau Ketemu Senyum Enggak Senyum Hati-hati Itu Iri Itu Biasanya Nyapa Enggak Nyapa Iri Itu Ya Kawannya Naik Bangkar Alah Paling Itu Enggak Lama Ngapain Ngomong Enggak Lama Itu Iri Banyak Sekali Yang Biasanya Mau Tegur Sapa Enggak Tegur Sapa Yang Biasanya Ketemu Terus Gurau Enggak Mau Gurau Itu Di Antara Wujud-wujud Kita Itu Sedang Iri Hati Ingat Jaga Diri Kita Dari Iri Hati Sebab Iri Hati Itu Akan Makan Kebaikan Sebagaimana Api Akan Melalap Habis Yang Namanya Kayu Bak Itu Yang Kedua Saya Sindung Yang Besar Besar Saja Selain Daripada Ria Kemudian Iri Hati Ada Lagi Yang Namanya Sombong Sombong Itu Biasanya Merasa Dukinya Lebih Apakah Lebih Pengalamannya Lebih Ilmunya Lebih Dipercaya Lebih Memiliki Perhatian Pokoknya Merasa Lebih Sangat Boleh Kita Punya Kelebihan Tapi Jangan Merasa Sebab Apa Kita Punya Itu Karena Pemberian Allah Sekarang Kita Pandai Kita Punya Kalau Allah Berkehendak Gampang Sekali Diputus Sarap Kita Satu Udah Nggak Bisa Mikir Iya Apa Yang Kita Sombongkan Semua Itu Hanya Titipan Maka Jangan Pernah Kita Jadikan Alat Sarana Untuk Menyembuhkan Diri Punya Pangkat Kedudukan Apa Yang Kita Sombongkan Setruk Saja Habis Pangkat Sombong Kadang Kita Ini Tidak Sombong Banyak Kali Kita Tidak Sombong Punya Ilmu Merasa Kita Yang Punya Punya Pangkat Merasa Kita Yang Punya Kedudukan Merasa Kita Yang Punya Padahal Semua Itu Hanya Titipan Maka Karena Itu Kalau Kemudian Kita Punya Diberi Oleh Allah Gunakan Pemberian Itu Untuk Kemudian Kita Semakin Dekat Kepada Allah Contohnya Kayak Tadi Kita Mengajar Niatkan Itu Untuk Taat Kepada Allah Maka Insya Allah Bapak Ibu Didik Anak 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 Itu Semua Pahala Tapi Kalau Kemudian Kita Enggak Bisa Menghindari Namanya Ria Namanya Iri Hati Namanya Sombong Maka Kita Akan Kehilangan Nilai Nilai Itu Dan Jadilah Kita Orang Rugi Yang Berikutnya Ujub Ujub Itu Apa Bangga Diri Bangga Diri Itu Apa Ini Lebih Lembut Lebih Lembut Kalau Orang Sombong Nampak Ujub Ibarat Ketangan Sering Berkacapi Nampak Sombong Itu Nampak Iri Hati Nampak Tadi Yang Biasanya Senyum Gak Mau Senyum Biasanya Ngomong Gak Ngomong Biasanya Mau Gurau Gak Mau Gurau Bahkan Kadang-kadang Tiba-tiba Terlontar Kata-kata Doa Yang Tidak Baik Yang Namanya Ujub Itu Adalah Bangga Diri Orang Gak Tahu Tapi Dia Merasa Memang Disini Orang Majelis Guru Gak Ada Yang Sayang Diri Kita Sediri Yang Tahu Orang Lain Gak Tahu Atau Mungkin Kita Jadi Orang Yang Rajin Tahajud Malam-malam Tahajud Di Dalam Kamar Terus Gelap Gak Ada Yang Tahu Pintunya Dikunci Ada Yang Tahu Sudah Gitu Ketemu Kawannya Ini Dasar Datang Terlambat Pasti Ini Juga Gak Bangun Subuh Ditambah Lagi Coba Kayak Saya Malam Sudah Tahajud Lama Gak Ada Yang Lihat Merasa Itu Juga Penyakit Hati Namanya Ucuk Ini Adalah Pokok Dari Penyakit Hati Ingat Yang Namanya Ucuk Juga Akan Menghapuskan Pahala Amal Ibadah Kita Harus Selalu Belajar Kita Harus Selalu Komunikasi Dengan Hati Sehingga Kita Bisa Interaksi Komunikasi Kita Akan Terus Pelajari Eh Kenapa Kamu Gak Semangat Kalau Gak Jadi Panitia Eh Kenapa Kamu Kalau Gak Jadi Pengurus Kau Gak Semangat Tanyakan Hatimu Kamu Ini Beramal Karena Allah Apa Karena Keinginan Awal Nafsumu Tanya Eh Kenapa Kamu Ini Sekarang Kok Loyo Kemarin Ketika Menjadi Wakak Kurikulum Semangat Kali Sekarang Dipindah Jadi Wakak Apa Jadi Loyo Tanyakan Tanyakan Lagi Dan Yakinlah Bapak Ibu Orang Itu Kalau Ikhlas Barokah Luar Biasa Saya Mau Cerita Masih Panjang Waktunya Ketika Allah Turunkan Nabi Adam Kemuka Bumi Maka Golongan Menjangan Mendapat Kabar Bahwa Nabi Allah Akan Turun Kemuka Bumi Rombongan Menjangan Yang Datang Ini Kemudian Berniat Silaturahim Ayo Kita Bareng Bareng Ke Nabi Adam Silaturahim Maka Rombongan Menjangan Berangkat Sesampainya Di Nabi Adam Mereka Mantur Wahai Nabi Allah Adda Kami Datang Kemari Dalam Rangka Silaturahim Tolong Doakan Kami Nabi Adam Terima Kasih Kalian Semua Sudah Datang Bersirat Turahim Semuka Allah Memberkati Lalu Dikusap Bunggung Menjangan Menjangan Lepas Itu Menjangan Pulang Ke Tempat Setelah Beberapa Hari Ada Rombongan Menjangan Yang Lain Datang Loh Ini Kok Ada Bau Wangi Sekali Ini Bau Siapa Wangi Sekali Dan Ini Kita Belum Pernah Ngerti Belum Pernah Mencium Sewangi Ini Maka Rombongan Menjangan Kedua Bertanya Kepada Rombongan Pertama Eh Kalian Kok Bisa Wangi Kayak Begini Kalian Ini Gimana Dari Mana Ngapain Seritalah Mereka Kami Gak Tahu Kalau Wangi Kami Cuman Barusan Kami Silaturahim Kepada Nabi Adam Dan Kami Minta Doa Beli Mendoakan Kami Dan Kami Diusat Terus Kami Pulang Ternyata Sampai Di rumah Kami Wangi Rombongan Kedua Tim Bumiya Wah Kalau Mereka Wangi Ayo Kita Silaturahim Ke Adam Supaya Kita Juga Wangi Tidak Niat Yang Pertama Sampai Kedua Yang Pertama Niat Silaturahim Yang Kedua Niat Wangi Datang Rombongan Kedua Kepada Nabi Adam Kami Kesini Silaturahim Dan Kedua Minta Doanya Oh Ya Terima kasih Saya Doakan Semoga Kalian Semua Diberkati Oleh Allah Terus Tanya 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 Kepada Rombongan Pertama Tadi Tengok Wangi Mana Wangi Tadah Wangi Ini Aku Baru Sengusah Tadah Yang Sengusah Apa Ini Contoh Kalau Kita Beramal Itu Benar Benar Eh Kelas Keberkaan Keberkaan Makan Muncul Maka Jangan Heran Kalau Kemudian Allah Katakan Bama Yatakilah Yarsub Humin Haisullah Ya Asik Siapa Yang Benar Benar Bertawa Kepada Allah Allah Karuniakan Biski Dari Arah Yang Tidak Disangka Saya Tanya Bapak Ibu Gajian Itu Disangka Tak Halo Gajian Itu Disangka Jelas Ini Akhir Bulan Ini Apa Bulan Gajian Ini Disangka Bukan Itu Itu Bukan Rizki Min Haisullah Ya Tase Itu Tidak Tau 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 Itu Namanya Min Haisullah Ya Tase Kalau Gajian Yang Tase Kayak Saya Ini Yang Tanas Saya Dipondok Sebagai Pengasuh Dapat Bisar Ruh Bulanan Tugas Saya Jelas Mengajar Dalam Sehari Lima Kali Pertemuan Saya Juga Bertanggung Jawab Seluruh Santri Setelur KBM Yang Ada Itu Termasuk Bagian Dari Rizki Yang Disangka Sangka Kayak Menjahat Ini Tidak Disangka Sangka Ternyata Wah Hangi Tapi Giliran Dari Kelas Bukan Langi Tapi Malah Apa Contoh Lagi Cerita Lagi Ini Mirip Tapi Beda Pelaku Ada Seorang Satri Tamat Dari Sebuah Pesatren Pulang Pulang Ya Malum Anak Petani Zaman Dulu Tidak Ada Pekerjaan Lain Ya Bertani Cocok Tanam Tanam Ubi Ubinya Besar Panen Syukur Kepada Gurunya Dicabut Ubi Itu Diantar Kepada Gurunya Pak Yai Saya Datang Kemari Silatur Rohim Dan ini Oleh-oleh Dari Kampung Ubi Oh iya Terima kasih Silahkan Silahkan Makan dulu Istirahat Besok Harinya Cukup Istirahat Pamit Tandang Yai Ini Kiranya Sudah Cukup Saya Silatur Rohim Kepagi Ay Saya Mohon Pamit Mohon Doanya Oh iya Pangillah Istrinya Bu Di belakang Ada Kambing Suruh Bawa Dia Dia Dirawat Dia Siapa Tau Berkembang Banyak Ya Pak Ambilkan Kambing Pulang Bawa Bawa Kambing 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 Sampai Di rumah Kawan Sampir Datang Eh Punya Kambing Iya Dari Mana Kemarin Silatur Rohim Kemak Yai Saya Tidak Gerti Tiba-tiba Waktu Pulang Dikasih Kambing Pikir Kedulanya Eh Kalau Pergi Bawa Ubi Dapat Kambing Gimana Kalau Saya Bawa Kambing Atau Gak Dapat Sapi Bawa Kambing Kambing Kepada Pak Yai Assalamualaikum Assalam Eh Kamu Ya Iya Pak Saya Selat Alhamdulillah Di rumah Ada Kambing Bawa Sapi Pak Yai Ini saya Kembali Bahwa Yang Namanya Ikhlas Itu Akan Membawa Keber Kahan Mari Bersama Sama Kita Berajar Ikhlas Dan Memang Ikhlas Itu Tidak Bisa Tidak Tidak Ikhlas Tidak Bisa Meski Melalui Tahapan Tahapan Contoh Infat Bapak Ibu Kalau Infat Berapa Sekali Infat Taruh 5.000 10.000 Kayak Saya Misalkan Biasa Enggak Kita Infat 50.000 Enggak Jawab Berarti Jangan Coba Masukkan 50.000 Atau Kalau Terus 100.000 Terus Pasti Ngegrundel Itu Iya kan Bu Ya Waduh Ini Mau Belanja Pulang 50.000 Tak Sengaja Padahal Masuknya Itu Salah Ambil Nyesel Seumur Umur Itu Enggak Apa Bu Nyesel Enggak Apa Ya Tapi Coba Ulangi Lagi Ulangi 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 Lagi Insya Allah Itu Akan Tumbuh Yang Namanya Ikhlas Memang Harus Melalui Tahapan Sholat Kadang Enggak Ikhlas Kalau Hitung Orang Sholat Bagus Gak Ada Orang Perasaan Baru Berat 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 Gak Apa Jalan Terus Latihan Latihan Insya Allah Lama Lama Juga Ikhlas Jadi Memang Perlu Yang Namanya Takhalus Berlatih Ikhlas Subaya Nanti Kita Menjadi Ikhlas Dan Yakinlah Ketika Kita Punya Keyakinan Ikhlas Membawa Berkah Ikhlas Itu Benar Benar Akan Menjadikan Kita Semakin Bahagia Bapak Ibu Tidak Ada Kebahagiaan Kecuali Semasa Kita Hidup Bisa Berbuat Sebanyak Banyaknya Ingat Ada Sebuah Ayat Mengatakan Laulah Akhurtani Mereka Ketika Datang Ajar Tiba Mereka Minta Kepada Allah Ya Allah Tolong Mundurkan Sebentar Saja Tidak Lama Mintanya Misalkan Ini Jalan Sembilan Mau Diambil Nyawanya Dia Minta Jalan 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 Sembilan Ya Allah Mungkin Mundur Berapa Menit 15 Menit Boleh Atau Kalau Enggak 10 Menit Untuk Apa Fahas Sondako Wahabun Minas Sorry Saya Bersedekah Supaya Saya Digolongkan Orang Orang Soleh Contohnya Tidak Ada Kebahagiaan Baik Di dunia Maupun Di akhirat Kecuali Kita Bisa Berbuat Baik Sebanyak Banyaknya Tentu Dengan Eh Kelas Eh Kelas Harus Melalui Tahapan Belajar Eh Kelas Awalnya Dipaksa Awalnya Ngerutul Tidak Apa Terus 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 Dan Yakinlah Orang Bersedekah Itu kan Kayak Orang Mancing Ya Pak Ketika Umpannya Kecil Bapannya Kecil Apa Besar Kecil Kalau Umpannya Besar Tapi Jangan Sampai Mancingnya Kecil Tidak Balik Harus Kuat Pegangannya Kepadal Allah Allah Yakin Jangan Takut Miskin Allah Maha Kaya Yang Memberi Allah Allah Kalau Masih Tidak Pernah Mikir 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 Misi Kita Jangan Banyak Banyak Tidak Kalau Dikasih Sehat Itu Berapa Nilainya Tidak Ada Nilainya Pak Orang Punya Rumah Dijual Untuk Sehat Orang Punya Lahan Luas Dijual Untuk Sehat Kan Banyak Contohnya Kenapa Kita Tidak Merasa Bahwa Allah Itu Maha Kaya Yang Memberi Tanpa Mikir Mikir Kenapa Kita Masing Mikir Mikir Ini Juga Penyakit Ini Ikir Itu Penyakit Setan Itu Kan Selalu Membisikkan Kata Miskin Kamu Masih Banyak Yang Harus Kamu Beli Kamu Harus Gini Bawah Itu Misikan Setan Penyakit Maka Tugas Kita Mengkikis Yang Namanya Sifat Kikir Bahkan Rasul Mengeca Orang Itu Kalau Iman Pasti Dermawan Karena Dermawan Itu Wujud Bahwa Dia Beriman Tapi Kalau Kikir Saya Tidak Tau Jawabannya Dipertanyakan Keimanan Ya Iman Gak Sampai Gitu Baik Bapak Ibu Mungkin Ini Prolog Kita Pada Pagi Hari Ini Apa Yang Saya Sampaikan Mungkin Sangat Singkat Dan Mungkin Juga Banyak Belum Pahal Silahkan Untuk Kita Lakukan Diskusi Mungkin Ada Yang Mau Ditanyakan